untuk para pedagang kaki lima. Perjualan mie ayam bakso sudah dilakuni Suparjono 28 tahun lamanya. Sehari-hari, ia berkeliling membawa kerobaknya di sekitaran kawasan Pinangranti, Jakarta Timur. Suparjono bersyukur, di usia tuanya, kakek dua cucu ini masih diberi kesehatan dan bisa mencari nafkah untuk keluarga. Setahun terakhir, rasa syukur Suparjono bertambah. Pasalnya, bak mimpi Suparjono terpilih sebagai penerima bantuan kerobak. Tidak hanya itu, sejak bergabung sebagai pelaku UMKM pembinaan Partai Perindu, omset jualan mie bakso Suparjono kian bertambah. Kian rata-rata ya 1.100.000. Berapa? 1.100.000 omset. 1.100.000 omset besar ya, Pak? Iya, terima kasih pada ini, Partai Perindu. Tidak, saya tidak ada ini. Ada Pakai Gerobak, Partai Perindu, agak ada tingkatan sedikit. Semoga ke depannya lebih mati lagi, Pak. Pertemuan Suparjono dengan Partai Perindu bermula setahun silam. Saat itu, kader Partai Perindu datang menemuinya, menawarkannya memiliki gerobak baru untuk berniaga. Penyeluruhan gerobak gratis kepada para pedagang adalah salah satu program Partai Perindu mendukung peningkatan kesejahteraan pedagang kecil dan menengah di tanah air. Tim Ainews melaporkan.